Polda Jatim telah melakukan proses tahap 2 atau penyerahan barang bukti dan tersangka anak iai jombang Mas Beki. Biaknya juga telah menyerahkan kekejaksaan tinggi dan tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Hal itu diungkapkan oleh Aspidum Kejati Jatim Sofian Sele saat konferensi pers di Rutan Kelas 1 Surabaya yang berlokasi di Madaeng, Sidoarjo, Jumat 8 Juli. Tersangka disebut didakwa dengan Pasal 285 KUHP, Junto Pasal 65 KUHP, Ancaman Bidana 12 Tahun. Atau kedua Pasal 289 KUHP, Junto Pasal 65 Ancaman Bidana 9 Tahun atau Pasal 294 Ayat 2. P2KP, Junto Pasal 65 KUHP dengan Ancaman Bidana 7 Tahun. Rencananya untuk menjaga kondusivitas Beki akan disidang di Surabaya. Kepala Kejari Jombang, Tengku Firdaus menambahkan pihaknya juga mengusulkan pada MA untuk memindahkan persidangan Beki di Surabaya. Hal ini atas pertimbangan Forkopimda Jombang. Pemindahan lokasi persidangan ini memang sengaja dilakukan karena Beki yang merupakan anak petinggi ponpes sidikiyah di Jombang memiliki banyak simpatisan. Bahkan upaya penangkapan Beki kerap digagalkan dengan pengadangan dari simpatisannya. Sebelumnya, Beki akhirnya diamankan dan menyerahkan diri Kamis 7 Juli malam setelah dikepung oleh ratusan polisi hingga lebih 15 jam lamanya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.